selamat menikmati 22 Januari, 29 Januari, dan juga tanggal 5 Februari 2021 kami akan mengadakan event yang dalam rangka mempromosikan beasiswa Fulbright Master's Degree dan juga Fulbright Doctoral Degree yang menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tanggap waktu pendaftaran di 15 Februari 2021. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminev akan menjadi moderator Anda pada sore hari ini. Pada seri pertama kali ini kami akan membahas tentang Fulbright Master's Degree Scholarship di mana nanti Anda tidak hanya mendengarkan paparan tentang program beasiswanya namun Anda juga akan mendengarkan tips dan pengalaman dari dua orang Fulbrighters yang bergabung di acara ini sebagai narasumber. Siapa saja mereka kita akan lihat nanti ya. Saya akan perkenalkan satu persatu tentunya. Acara yang kami siarkan di Facebook page Aminev Purbright Indonesia dan juga My America Jakarta ini juga tentunya bisa ditonton secara umum. Jadi kami juga mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang bergabung dengan kami melalui dua platform tersebut. Namun bila Anda merasa bahwa Anda ingin masuk ke Zoom meeting untuk bisa berinteraksi langsung dengan para pembicara tentunya hal tersebut masih bisa dimungkinkan. Silakan Anda melakukan pendaftaran di Zoom meeting link yang informasinya bisa Anda temukan di Twitter feed kami dan juga di Instagram feed kami. Ya, rekan-rekan sekalian dalam kurang lebih satu setengah jam ke depan Anda akan mendapatkan laparan informasi mengenai program Fulbright untuk warga negara Indonesia dari Aminev yang lalu akan ada pengalaman oleh rekan-rekan alumni Fulbright. Semoga penjelasannya nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kami terima melalui registrasi di Zoom meeting link. Beberapa pertanyaan tersebut diantaranya bagaimanakah pelamar yang dicari untuk bisa mendapatkan beasiswa Fulbright Master's Degree? Bagaimanakah cara mencari kampus-kampus di Amerika Serikat yang sesuai dengan jurusan? Lalu siapa saja yang bisa melamar program ini? Itu adalah beberapa pertanyaan yang kami terima di Zoom meeting link. Jadi semoga melalui acara ini pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab. Oleh karena itulah terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak acara ini ke depannya. Ada pun dua orang Fulbrighter yang bergabung dengan kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Edward Sutanto yang merupakan peraih beasiswa Fulbright Master's Degree tahun 2018 untuk kuliah di bidang kesehatan masyarakat atau public health di Johns Hopkins University. Edward saat ini berkarir di Jakarta. Sedangkan pembicaraan kita yang kedua itu sudah bergabung jauh-jauh dari Amerika Serikat, yaitu ada Mbak Indah Setiawati yang juga merupakan Fulbright Master's Degree tahun 2018 untuk kuliah di bidang jurnalistik di University of Missouri. Nah, ini Mbak Indah sudah merelakan bergadang ya di malam hari untuk bisa mendapatkan atau membagikan tips-nya melamar Fulbright. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini ya teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Edward dan juga Mbak Indah yang sudah tergabung untuk membicarakan mengenai pengalaman Fulbright Anda di acara ini. Nah, teman-teman nanti tentunya akan ada sesi tanya-jawab dan dilanjutkan dengan grup foto virtual. Namun, sebelum kita memulai untuk pemaparan mengenai beasiswa Fulbright, saya ingin mengundang rekan-rekan yang berpartisipasi baik di Zoom Meeting maupun di Facebook page untuk menuliskan di kolom komentar Anda berasal dari mana dan bidang studi apa yang Anda ingin lamar untuk studi S2 ke Amerika Serikat. Kira-kira ada yang berkenan enggak ya? Silakan, kami tertarik untuk mengetahui jawaban dari Anda semuanya. Oke, apakah ada? Oh, ada yang ingin mengambil MBA di University of Pennsylvania? Atau University? Oke, ada juga yang di University of Wisconsin. Ada yang jauh-jauh dari Kupang untuk mengambil inginnya jurusan teknik pertambangan. S2 di Social Work, Columbia University. Wow, banyak sekali ya jawabannya. Dan dari sini kami bisa melihat bahwa rekan-rekan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menuliskan keinginannya di kolom komentar. Semoga saja keikutsertaan Anda sekali lagi di acara ini bisa menjadi jembatan ya untuk Anda studi ke Amerika Serikat tentunya dengan melamar beasiswa Fulbright. Nah, di manakah Anda bisa mendapatkan informasi tentang beasiswa Fulbright? Tentunya informasi tersebut bisa Anda dapatkan di laman Aminef. Saya akan membagikan laman Aminef supaya Anda bisa mengetahui secara spesifik di manakah informasinya bisa ditemukan. Berikut ini adalah laman Aminef www.aminef.or.id Lalu, setelah Anda masuk ke laman ini, silakan Anda klik Grants for Indonesians, lalu pilih Programs, lalu silakan Anda menuju ke Fulbright Master's Degree Scholarship. Kalau Anda mengunjungi laman ini dan mengekliknya, silakan Anda baca informasi yang tertera di sini dan juga Anda bisa langsung mengunduk formulir aplikasinya yang berada di paling bawah halaman. Tenggap waktu pengisian aplikasi dan juga pengirimannya adalah di tanggal 15 Februari 2021, Capos. Kami juga amat sangat menyarankan rekan-rekan sekalian untuk mengunjungi Frequently Asked Questions yang ada di laman Aminef. Karena di sini Anda juga bisa menemukan berbagai informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya sering diterima oleh staff Aminef mengenai program. Nah, di sini ada kategori requirement and eligibility, application, selection, dan juga komponen-komponen lainnya. Jadi, silakan juga dibaca dengan seksama untuk informasinya. Baik, semoga informasi tersebut bisa bermanfaat dan langsung menjawab pertanyaan Anda bagi Anda yang ingin melamar beasiswa Fulbright. Sebelum memulai agenda acara, saya akan menjelaskan peraturan acara dari ini. Bagi yang bergabung di Zoom Meeting, tentunya selama paparan oleh pembicara, mohon untuk mute atau mematikan audio Anda. Dan juga sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pembicara membagikan paparan ataupun pengalamannya. Jadi, Anda silakan ketikkan di kolom chat apabila ada pertanyaan dan apabila Anda menginginkan pertanyaan tersebut dijawab oleh salah satu pembicara kita, maka silakan tuliskan pertanyaan tersebut Anda tunjukkan kepada siapa. Nah, kami juga akan meluangkan waktu, apabila waktunya memungkinkan, kami akan menerima pertanyaan via audio dan juga video dari para peserta. Buat Anda yang bergabung di siaran di Facebook page Amina Fulbright Indonesia dan My Amerika Jakarta, tidak usah khawatir, Anda juga bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar di jendela Facebook page live-nya. Baik, sekarang kita mulai penjelasan mengenai program Fulbright untuk warga negara Indonesia, di mana penjelasan ini akan kami mulai dengan video profil tentang beasiswa Fulbright. Tadi di awal sudah diputarkan video ini ya, untuk rekan-rekan yang tadi sudah sempat bergabung dengan kami lebih awal, tidak apa-apa ya, nonton dua kali. Semoga menyebabkan doanya untuk menjadi Fulbrighter lebih terkabul. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung saja putarkan untuk videonya. Silakan menyimak dan mengambil inspirasi dari video tersebut. Ya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 dan menonton! terima kasih telah menonton! dan menonton! terima kasih telah 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 menonton! PowerPoint mengenai program Fulbright untuk warga negara Indonesia. Ini adalah PowerPoint-nya, mari kita mulai saja untuk presentasinya. Be a Fulbrighter, bagaimana caranya? Tentunya dengan cara melamar beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Di Indonesia, tadi sudah disampaikan bahwa di Indonesia ini penerima beasiswa Fulbrighter yang pertama kali itu adalah di tahun 1952. Dan dalam kurun waktu 68 tahun itu, sudah ada kurang lebih 3.000 alumni dan di mana 80% penerima beasiswanya adalah mereka yang menerima beasiswa untuk kuliah di tingkat S2 dan S3, sementara sisanya adalah penerima fellowship di berbagai program nirgelar. Berikut ini adalah Fulbrighter pertama kami, yaitu Bapak Hasan Syadili yang merupakan penyusun kamus legendaris Bilingwald Indonesia-Inggris, yang tentunya sudah bisa dikatakan menjadi buku wajib bagi mereka yang belajar bahasa Inggris. Setidaknya sekali seumur hidup mereka akan melihat kamus ini. Nah, Bapak Hasan Syadili ini adalah seorang Fulbrighter di mana pada tahun 1952, dia berangkat ke Amerika Serikat untuk kuliah S2 di bidang Sosiologi di Cornell University. Dan disanalah beliau bertemu dengan Bapak John E. Coles. Akhirnya mereka berkolaborasi dan tersusunlah kamus yang manfaatnya kita rasakan hingga saat ini. Selain Bapak Hasan Syadili, ada juga Bapak Ustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Ada juga Bapak Gai Haji Agus Salim, yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga, yang memberikan kuliah bertema Islam dan nasionalisme Indonesia di Cornell University sebagai Fulbrighter. Dan juga untuk penerima beasiswa Fulbright yang lebih baru, ada Profesor Dwi Korita Karnawati, yang merupakan sekarang menjabat sebagai Kepala BMKG. Ada juga Profesor Nasaruddin Umar, yang merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Dan juga ada Dr. Iwan Syahril, yang saat ini menjabat sebagai Dirjan Guru dan Ketenaga Kerjaan di Kemendiput. Selain itu, juga ada Ibu atau Dr. Alimatul Kiptia, anggota Komnas Perempuan, dan juga penulis Intan Paramadita, yang juga merupakan seorang akademisi. Selain itu, juga ada beberapa nama Fulbrighter, yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia, seperti contohnya ada Ayu Katika Dewi, dan juga Dini Shanti Purwono. Dan masih banyak lagi Fulbrighter yang lainnya, yang mereka tentunya sangat aktif di berbagai bidang, seperti politik, hukum, sastra, kesenian, penelitian sains, dan sebagainya. Berikut ini adalah kisah dari beberapa orang Fulbrighter, bagaimana mereka memaknai program Fulbright. Yang pertama dari Ahmad Wadi, yang merupakan seorang pengarang dan juga pekerja sosial, beliau mengatakan bahwa Fulbright adalah milestone penting dalam hidup saya, karena beasiswa ini telah membuka banyak pintu kesempatan. Antara lain, pintu untuk menimba ilmu di bangku kuliah, pintu untuk melihat dan merasakan budaya dan interaksi dengan berbagai negara, khususnya Amerika, serta pintu untuk berkarir. Berikutnya ada Fulbrighter dari tahun 2017, Melarisa Sharif, yang saat ini berprofesi sebagai penulis naskah. Dia menyampaikan bahwa dalam beberapa minggu pertama saya memulai perkuliahan di New York Film Academy, Naifa Fulbright Initiative mengundang saya untuk makan malam bersama penerima beasiswa Fulbright lainnya dari berbagai negara yang menjalankan studi di berbagai bidang studi di kampus yang sama. Nah, memasuki semester 2, mereka semua diundang ke pemutaran khusus film nominasi Academy Award, Axel Rich, di mana dia merasa sangat beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada aktor dan sutradara terkenal, Mel Gibson. Wah, ini adalah kesempatan khusus yang diberikan kepada Fulbrighter oleh New York Film Academy. Lalu, setelah itu, ada juga epidemiolog dan juga dosen, Dr. Panji Hadi Sumerto yang mengatakan bahwa Fulbright membuka pintu untuk kemungkinan lebih banyak. Jadi, menjadi Fulbright awardee mengundangkan kemampuan saya di Amerika dan menunjukkan saya ke banyak orang yang berhubungan di bidang ekspertisean mereka. Pertanyaan Fulbrighter adalah sejauh yang saya ingin mengucapkan kepada sesiapa. Jika Anda berpikir tentang mempunyai, silahkan mempunyai, jika tidak, silahkan mempunyai. Ini mesegenya sangat kuat sekali ya. Kalau semuanya belum mempertimbangkan untuk melamar Fulbright, mari pertimbangkan untuk melamar Fulbright. Mengapa sih harus melamar beasiswa Fulbright? Berikut ini adalah poin-poin yang ingin kami sampaikan. Seperti tadi di video disampaikan bahwa Fulbright itu ditawarkan di lebih dari 160 negara. Ini artinya adanya global network dengan sesama Fulbrighter. Dimana diharapkan di masa yang akan datang, mereka ini bisa menjalin interaksi, jejaring, dan bisa bekerjasama dalam suatu proyek yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan membawa impact atau dampak yang positif dimanapun mereka berada. Selain itu, Fulbright juga membantu proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Dimana nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut ya mengenai proses ini di bagian timeline. Lalu setelah itu kami akan memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama studi di Amerika Serikat. Lalu Anda akan berkesempatan untuk mengikuti pre-academic training sebelum menjalani program studi Anda. Pre-academic training di sini adalah untuk memperkaya kemampuan bahasa Inggris sehingga sebelum kuliah Anda sudah lebih siap dalam beradaptasi dengan kondisi akademis di Amerika Serikat. Setelah program selesai, Anda diperkenankan untuk menjalani post-academic training dan internship di Amerika Serikat selama maksimal satu tahun. Apabila Anda mendapatkan kesempatan ini, dari beasiswa Fulbright akan mendukung Anda dari segi izin tinggalnya di Amerika Serikat. Nah, bantuan Visa J untuk penerima beasiswa akan juga dibantu termasuk asistensi dalam mengisi formulir aplikasinya dan mendaftarkan diri untuk wawancara di Kedutaan Amerika Serikat. Dan bantuan ini tidak hanya berlaku bagi penerima beasiswa, namun juga keluarga inti yang dibawah, yaitu istri atau suami dan juga anak. Di bawah usianya maksimal itu 21 tahun. Nah, untuk melamar beasiswa Fulbright juga tidak ada batasan usia. Kalau untuk studi di Amerika, kurang lebih informasi ini sudah cukup umum ya, dipetahui. Bahwa di Amerika itu ada 4.000 lebih universitas yang bisa dipilih, disiplin ilmu dan topik penelitian beraneka ragam, masyarakat dan budayanya multikultural, mutu pendidikan terjamin, suasana kampus nyaman, fasilitas belajar yang lengkap dan canggih, dan yang tidak kalah penting adalah tenaga pengajar bertaraf internasional. Kita masuk kepada beasiswa Fulbright untuk Indonesia. Nah, langsung saja kepada Fulbright Master's Degree Scholarship. Siapakah yang bisa melamar program tersebut? Bagi Anda yang sudah lulus S1 dan memiliki IPK S1 minimal 3,0, dan juga kemampuan bahasa Inggris yang disertifikasi dengan kepemilikan Tufel ITP atau IBT atau IELTS di minimum score yang diperlukan, maka Anda sudah bisa melamar program ini. Bagaimana Anda yang saat ini masih menduduki semester 8 atau mungkin sedang menjalani skripsi? Bagi Anda, apabila Anda sudah bisa sidang skripsi per tanggal 15 Februari 2020, itu artinya Anda sudah bisa mendapatkan surat keterangan lulus sementara, Anda sudah boleh melamar beasiswa Fulbright. Silakan sertakan surat keterangan lulus sementara tersebut. Untuk persyaratan umumnya, beasiswa ini terbuka bagi mereka yang merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis, bahasa Inggris yang pasti tentunya, dan memiliki komitmen pada bidang studi yang sudah dipilih, serta berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial. Lalu, Anda juga diharapkan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan di Amerika Serikat, dan bersedia kembali ke Indonesia setelah studi, dan berkaitan dengan tidak ada batasan usia, kami harap Anda masih memiliki usia aktif, di mana usia aktif tersebut jangka waktunya adalah 5 tahun sebelum Anda memasuki usia pensiun. Oke, bidang studi apa saja yang bisa dilamar? Semua bidang studi itu bisa dilamar dengan catatan, tidak berkaitan dengan bidang studi yang sifatnya klinis, di mana kalau klinis ini dimaksudkan adalah mahasiswa berinteraksi langsung dengan pasien. Lalu, berikutnya, bagaimana cara mengajukan pelamaran untuk Fulbright Master's Degree Scholarship? Tentunya Anda perlu untuk mengisi formulir aplikasi, termasuk dua esai, writing sample, dan sebagainya. Lalu, Anda juga memerlukan skor TOEFL, ITP, IBT, atau IELTS yang masih berlaku. Masih berlaku dalam hal ini adalah apabila tes tersebut diambil maksimal dalam kurun waktu 2 tahun. Jadi, tes yang dianggap masih berlaku adalah tes bahasa Inggris yang diambil setidaknya maksimum di tanggal 15 Februari 2019. Apabila Anda punya skor TOEFL yang hasilnya diambil pada tahun 2020, puluh bulan Desember, misalkan, itu berarti sudah tidak berlaku lagi karena sudah memenuhi persyaratan 2 tahun tersebut. Yang berikutnya, Anda perlu menyertakan 2 surat rekomendasi dari atasan atau dosen. Tentunya, mintalah mereka yang memang benar-benar mengetahui Anda secara personal dan juga mengetahui rencana jangka panjang Anda, terutama yang terkait dengan bidang studi yang ingin Anda lama. Yang berikutnya adalah fotokopi legalisir akademik. Transkrip dan ijazah dalam bahasa asli dan juga terjemahannya, fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya, dan juga CV. Semua persyaratan ini harus dalam bahasa Inggris, kecuali fotokopi kartu identitas diri ya. KTP, paspor, SIM tidak perlu ditranslasikan. Bagaimanakah timeline beasiswa Fulbright? Berikut ini adalah proses yang terjadi apabila Anda terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright. Yaitu, Anda mengirimkan formulir aplikasi per tenggat waktu, 15 Februari. Apabila Anda lolos ke tahap berikutnya, maka Anda akan dipanggil untuk mengikuti undangan wawancara di sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei di sini. Kalau Anda lolos setelah tahap wawancara, maka Anda dinyatakan sebagai kandidat penerima beasiswa Fulbright. Maka yang berikutnya terjadi adalah Anda mengikuti test to follow IBT, dan juga GRE ataupun GMAT. Di mana dokumen-dokumen ini hasilnya kami akan pergunakan dalam mendaftar di universitas di Amerika Serikat. Bagi mereka yang melamar Fulbright Master's degree, Anda akan kami bantu untuk mendaftarkan diri di tidak hanya satu atau dua kampus, tapi empat kampus yang berbeda di Amerika Serikat, di mana kampus ini yang dipilihkan adalah kampus yang menyediakan jurusan dan spesialisasi yang Anda inginkan. Nah, setelah itu, proses berikutnya yang terjadi adalah menunggu pengumuman dari universitas-universitas yang dilamar tersebut. Dan biasanya ini memakan waktu cukup lama ya, oleh karenanya di sini ada periode kurang lebih enam bulan. Nah, setelah Anda mendapatkan penempatan di kampus-kampus tersebut, Anda akan kami undang untuk menjalani orientasi prakeberangkatan, bisa jadi itu nanti virtual ataupun in person secara langsung. Kita lihat sikon dulu ya, karena pada situasi pandemi seperti ini, ya kita perlu menyesuaikan diri juga. Dan setelah itu, barulah Anda berangkat ke Amerika Serikat di bulan Juni sampai dengan bulan September. sesuai dengan kalender akademik masing-masing, dan juga apakah Anda mendapatkan penempatan untuk pre-academic training. Oke, semoga timeline ini sudah cukup menjelaskan. Di sini Anda bisa lihat bahwa prosesnya cukup panjang sekali, yaitu mulai tanggal 15 Februari 2021, sementara keberangkatannya itu adalah di tahun berikutnya, di bulan Juni sampai dengan September 2022. Mengapa? Karena inilah proses yang Anda akan ikuti. Sangat panjang sekali, namun jangan khawatir, selama proses ini Aminev akan menyertai Anda, dan juga memberikan asistensi. Jadi tugas Anda mulai sekarang adalah mempersiapkan diri, mulai sekarang, untuk bisa menghadapi proses ini nantinya. Oke, untuk yang berikutnya, komponen apasajakah yang ditanggung oleh beasiswanya? Berikut ini adalah informasinya. Untuk beasiswa Fulbright Masters Degree Scholarship, masa pembiayaan adalah maksimum 2 tahun, atau disesuaikan dengan program akademis yang menerima Anda nanti di sana. Nah, apabila kuliahnya hanya 3 semester, maka tentunya pembiayaan akan diberikan sebanyak 3 semester saja. Atau misalkan hanya 2 semester, maka hanya 2 semester saja yang nanti Anda akan dapatkan. Dan, fasilitas program yang ditawarkan, selama Anda mengikuti proses di Indonesia, ini meliputi tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, uang saku, dan juga yang tidak kalah penting, ketika Anda nanti mengikuti tes tufel IBT dan juga GRE, semuanya biaya kami akan tangguh. Lalu, ketika Anda mengikuti program di Amerika, Anda akan diberikan biaya kuliah, uang saku bulanan, dan juga uang buku, di mana untuk uang saku bulanan ini, kami akan sesuaikan dengan di mana Anda akan ditempatkan. Karena satu negara bagian dengan negara bagian lainnya di Amerika Serikat itu memiliki standar yang berbeda, sehingga kami juga akan menyesuaikan dengan standar tersebut. Lalu, ada juga tiket pesawat pulang pergi, dari domisili Anda di Indonesia sampai ke Amerika Serikat, dan juga kami berikan asuransi kesehatan. Untuk sumber informasi mengenai Full Bright Master's Degree Scholarship, kalau Anda mau tahu, tentunya silakan kunjungi website aminef, www.aminef.or.id. Ini adalah tampilan website-nya, tadi sudah disampaikan juga ya. Terus setelah itu, ada juga tampilan Full Bright Master's Degree Scholarship page-nya, dan juga Frequently Asked Question page-nya. Silakan Anda kunjungi dan juga baca dengan bersama informasi di dalamnya. Anda juga bisa mengikuti kami di media sosial, ada Facebook page di Aminef Full Bright Indonesia, atau di Instagram at Full Bright Indonesia, dan juga ada di Twitter at Full Bright ID. Bagaimana caranya untuk menghubungi kami? Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda telepon kami pada hari dan jam kerja, kecuali hari libur di kalender Indonesia dan Amerika Serikat, di mana informasinya Anda bisa dapatkan di laman Aminef, atau Anda juga bisa mengirimkan kami email di dua alamat email yang tertera di layar Anda. Informasi tentang American Indonesian Exchange Foundation, tadi sudah juga ada di video profilnya, namun kami ingin jelaskan bahwa kantor kami berada di Jakarta saja, dan Yayasan Aminef ini berdiri sejak tahun 1992 sebagai Yayasan Nirlabadwi Bangsa, yang Dewan Pembina-nya serta Dewan Pengurusnya dari Amerika dan Indonesia, dan kami mengelola program Full Bright terbesar di Asia Pasifik. Jadi, untuk orang Indonesia yang mendapatkan beasiswa Full Bright, itu sudah pasti akan berangkat ke Amerika Serikat. Tidak ada beasiswa dalam negeri di Indonesia. untuk orang Indonesia. Nah, karena kami memiliki prinsip pertukaran untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara kedua belah negara, maka kami juga mengatur atau mengelola program pertukaran untuk warga negara Amerika yang ingin datang ke Indonesia. Jadi, orang Amerika yang datang ke Indonesia ini, biasanya mereka melakukan kegiatan penelitian, mengajar, ataupun berbagi keahlian, akademis, dan juga profesional. Untuk overview-nya, beasiswa yang dikelola untuk keluarga negara Indonesia, itu ada kurang lebih sembilan program beasiswa yang berbeda. Namun, sesi kali ini khusus hanya menjelaskan yang Full Bright Visiting Student, utamanya yang Full Bright Master's Degree Scholarship. Untuk informasi beasiswa lainnya, Anda juga bisa dapatkan di laman Aminet. Nah, untuk orang Amerika yang pernah datang ke Indonesia, ini adalah beberapa namanya, yaitu ada di antaranya Profesor William Liddle, ada Profesor Janet Steele, setelah itu ada James Castle, dan juga Profesor Nancy Peluso. Mereka ini biasanya menamakan diri mereka Indonesianis, yaitu orang-orang yang peduli dengan isu-isu yang seputar dengan Indonesia. Mereka juga kerap berbagi keahlian dan juga pengalamannya tentang Indonesia di berbagai event, baik itu di Indonesia, di Amerika Serikat, ataupun di belahan negara lainnya. Nah, kami menyampaikan kabar gembira, bahwa tahun ini, pada 2021, Full Bright Sedunia sedang merayakan ulang tahun yang ke-75. Nah, keberadaan selama 75 tahun ini tentunya sangatlah spesial, oleh karena itu dibuatlah sebuah laman yang didedikasikan khusus untuk perayaan ini, yaitu di alamat yang tertera di layar Anda. Dan sepanjang tahun 2021, akan banyak sekali event yang bertema Impact, 75 Years of Global Action, Opportunity, and Connection, yang akan diselenggarakan oleh Komisi Full Bright Sedunia, termasuk tentunya nanti Indonesia. Pantau terus ya website Aminef untuk informasi event kami berikutnya. Nah, ini adalah screenshot dari website perayaan 75 tahun Full Bright tersebut. Oke, itu saja dari kami untuk penjelasan mengenai program Full Bright, terutama yang Master's Degree Scholarship untuk warga negara Indonesia. Sekarang kita langsung masuk kepada sesi bersama dua orang Full Brighters kita. Yang pertama, yaitu ada Edward Sutanto, yang merupakan Mbak Indah Setiawati, yang merupakan Full Bright Master's Degree tahun 2018, untuk kuliah di bidang jurnalistik di University of Missouri. Oke, halo, selamat sore, Edward, dan juga Mbak Indah. Selamat sore Mbak Mita, dan selamat sore juga teman-teman yang sudah hadir di Zoom Meeting Room ini. Ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk sharing di acara ini, dan terutama kepada Mbak Indah ya, yang sudah berjaga di, apa ini, dini hari atau pagi sekali ya di sana. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan, supaya jelas nih ya, lengkap informasi untuk teman-teman di sini. Boleh, Edward, untuk kemudian nanti Mbak Indah jelaskan profil Anda sebelum melamar Full Bright? Silakan, mungkin Edward dulu. Ya, jadi kalau dari background saya sendiri, saya dokter umum sebelumnya, jadi kuliah S1 di FK Undip, Semarang. Kurang lebih saya berangkat Full Bright itu sekitar 2-3 tahun setelah saya lulus dari FK Undip, karena saya ikut internship satu tahun, kemudian saya magang di RSCM dan kerja juga sebagai dokter umum di dua rumah sakit. di dua rumah sakit sebelum saya berangkat ke Full Bright tahun 2018. Oke, nah, kalau boleh tahu nih, untuk Edward, kenapa Anda memilih Public Health, dan mengapa akhirnya memutuskan untuk menjalani bidang studi ini di Amerika Serikat melalui jasus Fulbright? Ya, jadi salah satu alasan saya akhirnya memilih bidang studi Public Health itu, karena menurut saya di Public Health itu banyak skillset-skillset, kemampuan yang belum saya dapatkan sebelumnya di proses kuliah saya waktu S1, lebih ke kemampuan dalam melakukan penelitian, epidemiologi, biostatistika yang lebih mendalam, kemudian dari sisi kesehatan umum itu sendiri, karena saya juga sangat concern, enggak cuma dari sisi klinis, tapi dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Terus kemudian yang pertanyaan keduanya, mengapa dipilih di Amerika ya, Mbak Gita? Jadi, menurut saya, kenapa saya akhirnya ngejar di Amerika? Karena Public Health di Amerika itu banyak sejarahnya di Indonesia. Jadi, banyak banget, contohnya program vitamin A di Indonesia, itu sebenarnya merupakan suatu hasil kerjasama dari universus pendidikan di Indonesia, di UNPAD waktu itu, sama salah satu universus yang saya targetkan waktu itu saya mendasarnya itu, John Hopkins itu sendiri. Jadi, waktu awal saya mau mendaftar untuk kuliah S2 Public Health itu, saya juga salah satunya memang targetnya adalah memang mau masuk ke John Hopkins itu sendiri. dan banyak banget selain itu juga ada presensi-presensi dari organisasi organisasi di Amerika yang banyak kehadirannya di Indonesia. Jadi, itu salah satu alasan saya mau mengambil Public Health di Amerika. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke Mbak Indah. Kalau Mbak Indah bisa dijelaskan menjawab pertanyaan yang sama tersebut. Oke, makasih Mbak Mita. Jadi, sebelum melamar Biasiswa Full Grade, saya kerja di The Jakarta Post. Saya sudah bekerja sebagai wartawan dan beauty editor di sana. waktu itu sudah 11 tahun sebelum saya berangkat ke Amerika. Kenapa saya melamar Biasiswa Full Grade? Waktu itu, 2017, Jakarta Post itu transisi dari mereka ingin mengembangkan digitalnya. Sementara saya kan sudah jadi wartawan, cetak selama 10 tahun lebih. Dan waktu itu saya merasa saya nggak punya skill yang cukup gitu, skill digital yang cukup. lebih ketulis gitu. Secara video saya nggak bisa ngedit. Foto saya juga biasa-biasa aja. Walaupun saya suka fotografi, tapi waktu itu saya nggak punya skill yang hubungi gitu. Kemudian di masa itu juga saya kayak banyak pertanyaan gitu. Banyak pertanyaan tentang dunia digital jurnalisme yang kayak ketika saya ngobrol dengan teman gitu. itu nggak terjawab gitu pertanyaannya. Seperti apa sih masa depan digital jurnalisme? Gimana sih caranya dapat uang? Gimana sih caranya dapat funding? Biar misalnya kita punya website atau news portal itu mereka bisa bertahan. Hal-hal seperti itu yang ingin saya pelajari di US. Dan kenapa di Amerika? Karena Jakarta pun sendiri kiblatnya adalah The New York Times gitu. Baik dari style, stylenya juga AP style. AP style itu, AP kan Associated Press itu kan di Amerika. Jadi memang arahnya itu ke Amerika gitu. Kalau mau belajar jurnalisme, menurut saya yang paling pas ya di Amerika. juga rasanya kan kayak mendapatkan inspirasi itu kita tuh di masa-masa itu tuh memang ya rasanya suram gitu loh. Wah kok banyak yang tutup, koran yang tutup, mulai banyak gitu. Dan saya melihat di Amerika tuh walaupun banyak orang yang tutup, tapi mereka tetap semangat gitu. Dan saya ingin mendapatkan inspirasi itu. Seperti apa sih mereka strateginya gitu. Jadi saya ingin belajar. Waktu itu saya kayak berdekat, saya harus dapat program. I see. Jadi itulah alasannya ya. Dan untuk informasi juga buat rekan-rekan yang hadir di acara ini, University of Missouri... ...yang diambil. Dan juga spesialisasi yang ingin diambil dengan kampus-kampus yang ada di Amerika. Jadi mungkin untuk kita di Indonesia di sini, University of Missouri adalah namanya masih langka ya. Tapi ternyata untuk di bidang jurnalistik itu adalah yang nomor dua. Bahkan klaimnya nomor satu ya. Kalau dari University of Missouri sendiri. Jadi inilah salah satu usaha yang kami lakukan untuk bisa menempatkan para kandidat ini di kampus yang tentunya yang oke gitu ya. Sesuai dengan jurusan masing-masing gitu. Nah, berbicara tentang penempatan di kampus, bisakah di-share bersama kami? Saya ingin tanyakan ke Edward dulu. Dulu pas waktu submission plan atau dalam proses penempatan ke Universitas di Amerika Serikat itu, Edward, pilihan kampusnya apa saja? Masih ingat? Masih ingat sih, Mbak Mita. Oke, boleh. Minimal tiga dari empatnya saya masih ingat sih. Jadi, seperti tadi saya sempat bilang di penjelasan saya, salah satu target awal saya, waktu saya bahkan proses wawancara pun, saya sempat bilang bahwa salah satu dream school-nya saya adalah masuk ke John Hopkins. Jadi itu yang pertama dan itu prioritas pertama saya. Tapi selain itu juga, saya mendaftar UNC Chapel Hill, University of North Carolina di Chapel Hill, dan Georgia State University. Satu lagi saya agak lupa sih. Jadi tiga itu. Tiga itu. Kalau boleh nggak ya di-share, mana kampus yang di mana Anda mendapatkan LOE? Atau di-share nggak kira-kira juga nih? Iya, jadi saya dapetnya kalau nggak salah waktu itu di John Hopkins sama di Georgia State tersebut sih. Karena dapetnya lumayan awal, jadi saya sudah bisa bilang iya ke John Hopkins. Jadi, untuk LOE dari UNC Chapel Hill itu juga, jadi nggak terlalu relevant karena saya sudah iya ke yang di John Hopkins tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Mbak Indah nih. Kalau Mbak Indah dulu pilihan kampusnya atau kampus yang dituju itu apa saja? Sorry, tadi saya mute. Jadi, saya dulu pilihnya University of Arkansas, University of South Florida, sama Arkansas State. Begitu dapat LOE dari University of Missouri, saya langsung, iya saya mau itu, karena itu pilihan pertama saya. Jadi, saya sudah nggak melirik yang lainnya lagi. Oke, sudah langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Langsung penempatan di situ. Oke, rekan-rekan, untuk berkaitan dengan penerimaan penerimaan pelamaran ke kampus atau pelamar beasiswa Fulbright gitu ya. Ada nggak sih kendala yang Anda hadapi saat mempersiapkan aplikasi Fulbright ataupun saat mendaftar ke kampus gitu? Silahkan berkaitan di Edward dulu mungkin. Nggak sih, kalau dari saya sih untuk persiapan mendaftar ke Fulbright-nya dulu sendiri, karena saya sudah mempersiapkan lumayan jauh dari beberapa bulan sebelum deadline-nya itu, jadi lumayan lancar. Terus kemudian kedua, kalau untuk persiapan untuk mendaftar ke Universitas sendiri, menurut saya ini juga salah satu benefit terbesar untuk Fulbright itu. Karena ini proses pendaftarannya kan satu pintu lewat dari Fulbright itu sendiri. Jadi saya sangat terbantu sih untuk proses pendaftarannya. Jadi ke John Hopkins dan ke UNC Chapel Hill dan ke Universitas lain dari empat Universitas yang didaftarkan tersebut. Oke, baik. Kalau untuk dari Mbak Indah, gimana Mbak? Ada nggak kendala yang ketika mendaftar? Ketika mendaftar ya, kalau ketika mendaftar saya rasa saya untuk pendaftaran yang Fulbright ini saya mempersiapkan sebaik-baiknya. Jadi beberapa bulan sebelum pendaftarannya dimulai, karena kita sudah tahu biasanya Fulbright itu deadline-nya Februari, jadi kan setiap tahun kan. Jadi saya sudah beberapa bulan sebelumnya saya bikin draft dulu, lalu saya kirim ke beberapa teman untuk dapat feedback-nya. Kalau untuk reference letter, karena saya sudah sering minta, jadi dosen saya sudah hafal. Jadi kalau saya email, kalau email saya sudah masuk mungkin ke, kira-kira dia ini pasti minta surat rekomendasi. Kemudian saya juga dapat dukungan dari editor dan chief editor saya. Waktu itu saya mendapatkan surat rekomendasi dengan sangat mudah. Begitu saya minta, mas saya minta surat rekomendasi? Iya, langsung di-iakan. Jadi untuk surat rekomendasi saya sarankan ke orang yang benar-benar mengetahui kita secara akademis, dan mengetahui kita secara profesional, dan juga mengetahui kita secara personal. Jadi itu sangat-sangat penting sekali. Kalau perlu kita juga dalam meminta surat rekomendasi, kita kasih tahu ke mereka, ini loh achievement-achievementku selama ini. Jadi mereka juga ingat, oh oke, oh indah dulu pernah bikin ini, indah dulu pernah dapat penghargaan ini, misalnya seperti itu. Jadi intinya juga menjalin silaturahmi itu juga penting ya. Jadi tidak lulus dari S1, terus lima tahun kemudian, halo Pak dosen, minta surat rekomendasi-nya doang. Bukan gitu ya. Jadi harus menjalin silaturahmi dengan dosen-dosen Anda dan juga supervisor ya di tempat kerja. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Nah ini semoga bisa cukup menjelaskan ya kepada rekan-rekan sekalian bagaimana tahapannya, apa yang perlu dilakukan supaya mempersiapkan diri dan juga formulir aplikasi lebih oke lagi. Nah, kalau untuk tips seputar persiapan untuk tes tuful IBT dan GRE, ini ada nggak sih tips singkat yang bisa dibagikan oleh rekan-rekan sekalian kepada para calon full writer kita di acara ini? Silahkan. Silahkan Mbak Indah dulu. Dulu aja. Kalau dari saya sih, terutama buat GRE, itu saya ingat saya belajarnya otodidak, jadi saya minta buku atau materi dari senior saya yang pernah mengambil S2 juga di Amerika, terus itu saya belajar, karena itu kan saya agak ajar itu kan selain ngetes kemampuan bahasa Inggris, ada ngetes kemampuan matematika, jadi kayak harus belajar lagi. Tapi kalau dari saya sendiri sih, nggak ada tips, ya trik yang canggih itu, jadi memang ya perlu belajar aja kayak gitu. Perlu dipersiapkan. Berapa lama itu Edward belajarnya, mempersiapkannya? Kayaknya kurang lebih sekitar 2-3 bulan sih, sebelum hujannya tersebut. Dan kan selain itu juga kan teman-teman, walaupun saya nggak mendapat, tapi teman-teman full writer yang lain di angkatan saya, juga ada yang mendapat bantuan dari Aminev untuk mendapat les dari GRE itu sendiri. Dan menurut saya itu sangat membantu untuk mereka juga. Oke, baik. Ya, memang jadi untuk salah satu support yang diberikan oleh Aminev bagi kandidat penerima BESWA full writer itu adalah untuk mendaftarkan mereka supaya bisa menjalani kursus untuk memperdalam GRE dan juga IBT. Nah, untuk proses tahun 2020 lalu, karena pandemi itu berlangsung secara online atau daring. Jadi, kurang tahu nih, kalau untuk 2021 kita lihat dulu kondisi apakah ketapatan daring ataukah bisa langsung lowering. Nah, kalau dari Mbak Indah, bagaimana Mbak Indah? Adakah tips dan trik khusus untuk ini? Untuk rest of all atau GRD? Jadi, kalau untuk rest of all, kamu pasti harus pelatihan terus ya. Ya, jadi ada baik. Kayaknya suara saya agak magamah nggak ya, Mbak? Nggak? Oke, baik-baik aja. Ya, harus praktek terus. Paling nggak belilah misalnya barons atau apa yang ada audionya gitu untuk praktek. Karena yang berbeda kan biasanya kita tes ITP ya atau mungkin IELTS. itu kalau IBT kan kita ngomongnya speaking-nya tuh kayak ngomong sama komputer gitu. Dan kita akan ngomong dengan banyak peserta yang lain. Peserta tes dengan. Jadi, kita harus belajar ngomong ketika orang lain juga ngomong. Karena ini bukan interview one on one 30 IELTS. Waktu itu saya sempat merasa, wah kok speaking-nya gini banget ya. enggak pun saya yang gitu. Karena mengerin orang lain sama juga kayak dikasar gitu. Jadi, harus praktek terus. Untuk GRI, tip dari saya sih fokus ke strength-nya. Fokus ke apa? Karena strength-nya. Kita bagusnya di mana? Apakah bagusnya di verbal atau di kuant, atau di matematika. Yang di bahasa Inggris atau di matematika. Kan ada tiga. Bahasa Inggris, matematika, sama writing kan untuk GRI. Dan GRI itu susah banget. Kayak TOEFL itu jadi kelihatan gampang kalau dibandingkan dengan GRI. Jadi, sebaiknya latihan itu enggak didadak. Tapi tadi saya di chat itu saya share kayak flashcard gitu. Itu bisa di-download di handphone. Terus misalnya di kereta itu kena kalin yang baru. Kalau bisa juga sering baca-baca jurnal. Karena ternyata setelah saya sampekan mereka foket-foket yang menurut saya tadi aneh. Ini foket alien. Ini foket apa? Ini enggak pernah dengar. Itu ternyata muncul juga di jurnal-jurnal. Jadi, selain flashcard, baca jurnal itu membantu juga. Untuk yang saya memang harus latihan. waktu itu strategi saya karena saya merasa lebih oke di jurnal-jurnal. Jadi, saya latihannya lebih di jurnal-jurnal. Oke, baik. Nah, rekan-rekan sekalian tadi barusan Mbak Indah mengatakan bahwa Mbak Indah membagikan ada link tautan di chat untuk mempelajari GRE. Silahkan Anda cek di chatnya untuk menemukan link tersebut. Buat rekan-rekan yang masih belum tahu GRE itu apa, jadi GRE itu adalah Graduate Record Examination atau bisa dikatakan kalau di Indonesia itu adalah tes potensi akademik. Namun bedanya tes potensi akademik itu adalah tes yang berlangsung dalam bahasa Indonesia. Sementara GRE ini adalah tes yang berlangsung dalam bahasa Inggris. Komponennya tadi ada tiga yang paling Mbak Indah dan juga ada yang bagian matematikanya. Jadi memang ini adalah tes yang perlu menjadi perhatian untuk dipersiapkan dengan baik karena memang untuk melamar ke kampus di Amerika Serikat pada umumnya mereka itu membutuhkan dokumen ini. Sementara untuk mereka yang melamar bidangnya bidangnya bisnis itu ada GMAT melamar di bidang yang berkaitan dengan finance, management, accounting, dan sebagainya yang serumpun dengan itu. Jadi silakan persiapkan diri dari jauh-jauh hari. Baik, sekarang kita masuk kepada pengalaman Fulbright-nya secara spesifik di Amerika Serikat. saya ingin mengundang Edward dulu untuk silakan bisa screenshot PowerPoint-nya mungkin lima menit bisa Edward. Ya. Sudah kelihatan ya. Ya. Jadi kurang lebih saya di Amerika Serikat di Amerika adalah program serikat satu tahun saya di John Hopkins dan satu lagi adalah saya mendapat posak di saya academic training di FLOW di salah satu institut riset seperti itu. Jadi ini ada beberapa highlight selama saya selama dua tahun tersebut baik dalam waktu saya mengambil S2 di MPH di John Hopkins institusi sendiri maupun saat saya post academic training selama satu tahun itu sendiri sih. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya benefit dari Fulbright itu banyak banget. Salah satunya juga saat sebelum berangkat ke universitas waktu sampai di US biasanya ada acara yang namanya Gateway Orientation di mana teman-teman Fulbright yang datang ke Amerika tersebut itu dikumpulkan untuk kemudian diorientasi. Saya kurang tahu untuk Gateway Orientation ini mungkin apakah masih ada atau nanti sudah berubah jadi virtual karena lagi kondisi pandemi seperti ini. Cuma selain Gateway Orientation tersebut juga selama proses saya S2 saya juga mengikuti kegiatan Fulbright lainnya. Salah satu kegiatan Fulbright lainnya adalah ini Fulbright Enrichment Seminar biasanya ini dilakukan di kota-kota tersebar di Amerika Serikat saat ini waktu itu saya Fulbright Enrichment Seminarnya di Buffalo dengan topiknya tentang opioid crisis jadi lumayan sinkron dengan S2 saya di public health seperti itu. Dan ini juga teman-teman saya yang Fulbright juga yang juga mengambil S2 di dapat Master of Public Health di Johns Hopkins. Jadi waktu itu di Johns Hopkins ada empat orang Fulbrighternya. Saya dari Indonesia, dari Nepal, dari Jerman, dan juga dari Meksiko. Seperti itu sih. Nah ini untuk foto untuk Fulbright Enrichment Seminarnya. Selain itu menurut saya yang salah satu highlight saya di Amerika Serikat juga adalah menurut saya itu sangat multicultural. Jadi banyak kultur lain yang kita belum terekspos di Indonesia yang bisa jadi kita ketahui lebih lanjutnya. Ini salah satunya waktu itu saya ikut bersama teman-teman saya Festival Holy di Washington, D.C. Karena John Hopkins itu letaknya di Baltimore. Baltimore itu kurang lebih satu jam dari Washington, D.C. Seperti itu. Tapi tidak cuma Festival Holy, ada juga festival-festival lainnya yang kental misalkan dari kultur Meksiko atau Amerika Latinnya. Seperti itu sih. Jadi ini menurut saya suatu kesempatan bagi saya untuk membuka wawasan saya ke kultur-kultur lainnya juga. Nah selain itu juga ini karena seperti yang saya bilang tadi Baltimore itu dekat dengan D.C. Maka kan di Indonesia juga ada Permias persatu mahasiswa di Indonesia yang di Amerika Serikat. Nah ini Permias D.C. di mana waktu graduation-nya saya diundang dan teman-teman Indonesia yang mau lulus itu diundang ke KBR saya lupa KBRI atau KJRI Republik Indonesia yang di Washington D.C. untuk sama-sama ada selebrasinya. Seperti itu sih. Jadi ini juga presensi Permias di Indonesia itu juga sekaligus jadi apa ya jadi media kita tetap bisa pakai Bahasa Indonesia atau ngobrol dengan teman-teman atau orang Indonesia selama kita di Amerika Serikat. Ini terakhir ini kedua dari yang terakhir ini waktu kelulusan saya di John Hopkins sama teman-teman dari Indonesia waktu itu satu angkatan saya ada tiga orang dan ini tiga-tiganya beasiswa yang berbeda. Saya pakai beasiswa Fulbright teman saya yang di sebelah kiri ini pakai beasiswa prestasi terus yang perempuan yang paling sebelah kanan ini pakai beasiswa LPDP jadi macam-macam ada untuk di sini sih. Ini yang terakhir sih jadi selain belajar juga biasanya sih waktu di Amerika itu ada summer break dan winter breaknya kan jadi kalau misalkan kita pintar-pintar nabung kayak gitu ya bisa nyicil gitu bisa nyicil tabungan itu misalkan teman-teman mau jalan-jalan menurut saya itu sah-sah saja sih waktu winter break gitu jalan-jalan jadi ini saya waktu itu jalan-jalan sama teman-teman Fulbright Indonesia di West Coast ini salah satu national parknya di Yosemite National Park seperti itu sih jadi ini kurang lebih salah satu beberapa highlight selama saya dua tahun di Amerika Serikat oke terima kasih banyak Edward nah ini teman-teman mungkin penasaran ya wah seru-seru semua ya foto dalam kelasnya mana nih belajarnya mana nih tentunya nggak foto ya yang susah-susah tidak ada komentasikan yang berjuang yang baik-baik dan yang seru-serunya aja oke teman-teman sebelum kita beralih kepada Mbak Indah nah ini saya mau mengingatkan memberitahukan lagi bahwa sekarang ini sudah pukul 4.34 which is hanya 26 menit menuju acara berakhir namun kami lihat banyak sekali pertanyaan yang masuk kurang lebih kami sudah mengkompilasikan ada 30 pertanyaan lebih yang masuk tentunya kami akan mencoba menjawabnya satu persatu namun ini berarti ada kemungkinan bahwa acara ini akan ditambah ya waktunya hingga jam 17.30 jadi kalau seumamanya teman-teman ingin untuk bergabung sampai akhir acara dipersilakan supaya untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oke baik langsung kita ke Mbak Indah silakan Mbak Indah untuk membagikan pengalaman Anda di Amerika oke oke ini sebentar saya mulai dulu oke belum kelihatan sudah sudah nampak sekarang sudah hilang lagi tadi kelihatan namun tidak full slideshow oke ya oke ini waktu saya sampai di Amerika saya langsung ke Rochester seperti yang Edward tadi cerita saya dapat gateway orientation tiga hari dan kami berkesempatan mengunjungi kalau biar mudah mau pakai settingan yang tadi juga gak apa-apa Mbak biar gampang terus ini kami ya foto bareng sama teman-teman disini ada sekitar 80-an ini hanya sebagian saja ini ketika ini kampus saya ini video yang Mbak Indah ambil sendiri ya enggak ini yang ambil teman saya oke kemudian ini penampakan kampus ketika masih winter dan ini saya kalau weekend misalnya kita sudah enggak banyak assignment gitu saya sudah teman-teman di satu angkatan saya atau angkatan di bawah saya kayak kita gabung untuk piknik bareng salah satu highlight yang saya kayak memorable banget itu ketika kelas saya satu kelas itu berkesempatan untuk ke New York City waktu itu ini kelas saya yang ada ini profesor saya kami mengunjungi delapan media besar disana salah satunya TechCrunch yang saat ini sudah dimiliki oleh Verizon Media kami juga ada empat fulbrighters disitu sebenarnya yang teman sekelas saya ini tiga orang yang satu orang ini dia PhD candidate dia sedang kayak research gitu di New York City dan karena dia punya koneksi dengan saya jadi dia berkesempatan ikut dengan kelas saya dia senang karena itu benar-benar membantu risetnya dia riset PhD-nya ya dia student dari Bulgaria fulbrighter dari Bulgaria oke kemudian ini waktu saya main sama teman-teman internasional dan American jadi di MISU itu ada beberapa grup gitu salah satunya KAI Alpha KAI Alpha ini sering arrange activities buat international students dan mereka yang ingin belajar tentang culture di Amerika jadi kami sering diundang misalnya ke salah satu rumah mereka terus misalnya main board game ini salah satu acara di kampus international flight parade jadi kita bisa ketemu dengan berbagai macam oh ini loh ada berapa negara ada students di Missouri itu ada dari berbagai negara lalu ini Permias Missouri jadi salah satu kebahagiaan di sini adalah bisa makan bareng atau bikin sate bareng atau masak-masak bareng biasanya kalau ketemu sebenarnya tujuannya untuk makan makanan Indonesia reuni selam makanan ya iya betul nah ini kayak tadi yang pernah yang di awal video dari full bread tadi bahwa public service itu sangat penting jadi selama saya di Missouri saya jadi volunteer di berbagai event misalnya ini picture of the year itu adalah event lomba fotografi terpengar di dunia yang one of the most prestigious competitions nah disini saya jadi volunteer disini kemudian CPOY ini college photo of the year lalu saya juga jadi volunteer di meals on wheels waktu semester pertama jadi setiap hari Rabu saya sama teman saya salah satu full brighter yang dari Amerika jadi dia ngajak saya gitu untuk ikut nganterin meals on wheels ini adalah program untuk manula di Amerika yang kesulitan untuk misalnya keluar untuk mencari makan jadi mereka subscribe dengan kayak harga yang sangat murah misalnya sekitar 5 dolar dan kami akan mengantarkan makanan yang masih hangat gitu yang bergisi juga mereka diantar langsung di depan rumah kemudian saya juga jadi jury untuk high school journalistic competition di rural high schools di Missouri ini saya ikut klub berkebun di gereja jadi saya bikinkan mereka Facebook page dan saya ngajarin yang tengah ini namanya Johana saya ngajarin dia untuk jadi admin cara upload dari handphone biar mereka bisa posting kegiatannya dan bisa menarik lebih banyak orang-orang yang suka berkebun hasil berkebunnya itu dibagikan secara gratis buat orang-orang yang butuh fresh food karena fresh food juga lumayan mahal di Amerika ini enrichment seminar yang tadi Edward juga share juga saya dapat di Nashville seneng banget karena belajar tentang musik tentang sejarah musik di Amerika dan ini foto bareng setelah selesai acara kenalan lagi dengan berbagai fulbriters dari seluruh dunia jadi ini seneng banget kayak setiap makan siang harus duduk dengan orang yang berbeda biar bisa kenalan jadi ini benar-benar kayak event yang kayak benar-benar untuk dikenang terus Edward tadi juga teritah tentang jalan-jalan ini salah satu highlight jalan-jalan kami di Chicago di Mount Rushmore di Yellowstone dan ini pas saya lulus primer kemarin Mbak Mita masih di mute jadi teman-teman sekalian ya begitu Anda sudah sampai di Amerika Serikat tentunya kami harap teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin tidak hanya kuliah atau mengikuti kegiatan di dalam kelas saja tapi juga berinteraksi dengan sama mahasiswa internasional dengan sama mahasiswa dari Amerika Serikat terus setelah itu mempelajari budaya mereka dan untuk mempelajari budaya di sini tentunya tidak hanya berlangsung satu arah dari orang Indonesia yang belajar budaya Amerika namun orang Amerika ataupun mahasiswa internasional lainnya itu juga belajar mengenai budaya Indonesia seperti tadi Mbak Ida sudah sampaikan bahwa sempat mengikuti kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia juga ya oke kita sekarang langsung mulai untuk tanya-jawab nah ini banyak sekali pertanyaannya jadi kita akan coba untuk menjawabnya dan apabila ada pertanyaan yang sama tentunya kami tidak akan menjawab lagi jadi mohon untuk disimak baik-baik ya untuk sesi tanya-jawab ini nah ini sebetulnya mostly tentang administrasi sih ya untuk pertanyaannya jadi kita lihat dulu kita baca mengenai tes tufel tes tufel dari lembaga manakah yang dianggap berlaku apabila melaksanakan tes tufel ITP nah saran yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan yang ingin mengirimkan basis of good right dan melampirkan skor tufel ITP Anda mohon untuk mengecek website dari tufel ITP administrator se-Indonesia ada lembaganya namanya IEAF mereka punya website ieaf.or.id disana mereka akan mencantumkan daftar tes center yang resmi se-Indonesia dimana untuk saat ini karena memang dalam kondisi pandemi beberapa tes center itu melaksanakan tes tufel ITP secara online jadi silakan Anda melihat tes center mana saja yang mengadakan tes tufel ITP secara online untuk Anda bisa mengambil tes tersebut jadi hasilnya bisa Anda pergunakan untuk melamar beasiswa full bright terus setelah itu untuk mengenai suat rekomendasi tentunya ini ada banyak sekali pertanyaan yang dimana tadi juga kurang lebih sudah dijawab oleh Mbak Indah berdasarkan pengalamannya yaitu mengenai surat rekomendasi apakah harus dari dosen saja atau dari atasan tempat kerja atau hanya boleh dari mereka dosen yang lulusan S3 atau boleh yang lulusan S2 jawabannya adalah untuk surat rekomendasi ini kami meminta Anda untuk melampirkan dua surat rekomendasi satu dari atasan dan juga satu dari dosen di tempat kerja namun utamakan mereka untuk menghubungi mereka yang memang mengetahui Anda dan bagaimana potensi Anda di bidang studi yang ingin Anda lama tersebut untuk dosen apakah harus sudah punya gelar S3 atau profesor tidak harus jadi boleh Anda menjangkau dosen yang bergelar S2 asalkan mereka memang mengetahui benar-benar tentang Anda sehingga surat rekomendasinya itu bisa lebih spesifik terus setelah itu nah ini berkaitan dengan jurusan banyak juga yang bertanya mengenai jurusan yang sifatnya klinis tadi sudah disampaikan bahwa jurusan farmasi jurusan sifatnya klinis itu adalah jurusan yang tidak di cover untuk beasiswa fulbright ini merupakan kebijakan dari beasiswa fulbright itu sendiri jadi Anda bisa pertimbangkan lagi apakah jurusan-jurusan tersebut nantinya mengharuskan Anda untuk berinteraksi langsung dengan pasien cara taunya bagaimana silakan Anda cek kampus-kampus yang Anda inginkan di Amerika Serikat lalu cek silabusnya courses atau mata kuliahnya apa saja yang dipelajari biasanya akan ada overview-nya apa saja yang akan Anda jalani selama satu semester terus setelah itu apakah ada kegiatan khusus selain di dalam kelas yang Anda akan jalani dan sebagainya jadi informasinya bisa ditemukan di website masing-masing nah terus setelah itu untuk yang pertanyaan berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab oleh Mbak Indah dan juga Edward nah ini ada pertanyaan mengenai membawa keluarga nah ini kalau untuk membawa keluarga ini bagaimana pengalamannya bisa dari Mbak Indah mungkin ya menceritakan membawa keluarga ini bagaimana pengalamannya dan lain-lain oke jadi membawa keluarga itu Aminef akan membantu kita dalam pengurusan visa jadi visa J2 itu dibantu oleh Aminef dan itu benar-benar sangat-sangat membantu saya dengar dari teman lain yang harus mengurus sendiri itu mereka harus mencari informasi sendiri sementara untuk J2 itu karpet merah langsung diurusin sama Aminef dan kita tinggal menyiapkan dokumen-dokumennya sesuai dengan arahan Aminef tadi sepertinya ada yang menanyakan apakah dependens dibiayai oleh Aminef jawabannya tidak jadi Aminef seperti yang tadi dideskripsikan oleh Mbak Mita kita akan dapat stipend untuk living cost yang disesuaikan dengan kota masing-masing misalnya tinggal di New York itu pasti lebih mahal kan biaya hidupnya dibandingkan tinggal di Missouri seperti saya living cost nya itu sama semua hanya ditujukan untuk fulbrighters jadi kita harus bertanggung jawab atas keluarga yang kita bawa jadi tiket pesawatnya mereka kita juga harus menyediakan bukan Aminef Aminef hanya membayar tiket pesawat kita pulang pergi bukan keluarga kita tapi salah satu kayak hebatnya visa J1 adalah J2 itu diperbolehkan untuk bekerja selama J2 itu bukan bekerja untuk mensupport J1 kan J1 sudah dikasih stipend kan jadi keluarga kita misalnya suami saya itu ketika dia bekerja uangnya kita pakai buat jalan-jalan untuk misalnya untuk kayak Yellowstone road trip 7 hari di jalan dan untuk pokoknya kegiatan yang biar dia juga merasakan budaya Amerika jadi bukan untuk mensupport kehidupan sehari-hari karena itu aturannya seperti itu tadi ada yang tanyaan apa lagi ya yang berhubungan dengan keluarga sepertinya hanya itu saja sih ya kalau untuk keluarga jadi kita kita juga harus menyediakan asuransi sendiri untuk keluarga yang ditanggung oleh Aminef adalah asuransi untuk kita untuk keluarga ditanggung sendiri oleh kita jadi misalnya suami saya dia bekerja di kampus nah dengan bekerja di kampus dia meng-cover asuransi untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anak saya jadi intinya itu tanggung jawab kita gitu oke baiklah jadi begitu ya kurang lebih rekan-rekan sekalian untuk penjelasan bagaimana coverage atau cakupan untuk keluarga yang dibawa jadi memang betul kata Mbak Indah tadi bahwa untuk mereka full bright master's degree grantee yang ingin membawa keluarga itu diperkenankan yaitu suami atau istrinya dan juga anak-anaknya yang berusia maksimal 21 tahun namun dalam hal membawa kuartal tersebut dari Aminah kami membantu dalam proses melamar pisahnya saja oke setelah itu untuk pertanyaan berikutnya dari oh Mbak Mita saya boleh nambahin sedikit ya Mbak silahkan silahkan jadi salah satu highlight saya full bright my pengalaman full bright saya adalah dengan membawa keluarga ini saya memberikan pengalaman untuk keluarga saya merasakan berdaya di Amerika merasakan interaksi dengan berbagai culture karena disini kayak semua orang juga ada disini kayak hampir semua negara itu ada disini gitu juga untuk anak saya merasakan sekolah di Amerika jadi yang sekolah gak hanya saya tapi juga anak saya gitu dan public school disini dari TK itu gratis jadi benar-benar kayak ini pengalaman yang luar biasa gak hanya untuk saya tapi juga untuk keluarga saya oke baik terima kasih jadi pengalaman pertukaran budayanya itu komprehensif ya sekeluarga bisa merasakannya nah untuk pertanyaan berikutnya ini banyak juga pertanyaan yang relevan untuk Edward terutama ini pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dengan berhubungan dengan jurusan klinis terus setelah itu ada juga mengenai public health dan lain-lain saya lihat juga Edward sudah menjawab beberapa di antaranya ya namun yang belum mari kita coba jawab bersama-sama oke kalau untuk menurut Edward apakah penanda bidang studi yang sifatnya klinis kalau semuanya advanced clinical pharmacy practice masuk ke ranah klinis gak ya nah ini gimana Edward ya ini tadi ada di slide-nya Mbak Mita tapi kurang lebih kalau sepengetahuan saya intinya yang klinis itu yang nanti ada berinteraksi dengan pasien baik pasiennya tersebut adalah manusia ataupun hewan jadi veterinary medicine pun gak boleh karena kan untuk veterinary medicine perlu strategian praktek dan begitu juga untuk misalkan kedokteran umum atau nursing yang berhubungan langsung dengan dengan pasien seperti itu sih oke baik jadi semoga cukup menjelaskan ya kepada rekan-rekan yang ingin yang mempunyai background yang sama seperti Edward yang mungkin bersatu sebagai dokter ataupun sebagai perawat itu bukan berarti Anda tidak bisa melamar Fulbright boleh dipersilakan melamar asalkan bidang studi yang dipilih adalah bidang studi yang bersifat non-klinis jadi penerima benzoa Fulbright itu selain Edward itu banyak sekali yang pada di Indonesia itu bekerja sebagai dokter umum ada yang dokter hewan terus setelah dokter apa itu di bidang saya lupa Satria Satria Arjunwari itu di bidang kedokteran yang sifatnya untuk fisik ya saya lupa spesifiknya apa jadi sebenarnya masih ada peluang namun tentunya mereka semua diharapkan untuk memilih jurusan-jurusan yang bersifat non-klinis ya terus setelah itu untuk rekan-rekan sekalian pertanyaan yang berkaitan dengan test to fill IBT nah untuk Anda yang ingin melamar fullbright di tahap awal itu tidak perlu punya test to fill IBT tapi kalau memang Anda mau mengambil tas tersebut untuk melamar fullbright ya dipersilakan Anda boleh melakukannya tapi kalau misalkan Anda berpikiran test to fill IBT cukup mahal ya harganya gitu Anda boleh melengkapi formula aplikasi Anda dengan cukup test Tufel dari kami adalah Anda mempersiapkan diri untuk test Tufel IBT karena apabila menjadi kandidat penerima base of fullbright hasil skor test Tufel IBT tersebut tidak bisa dipakai untuk mendapat ke universitas di Amerika Serikat yang diterima adalah test Tufel IBT dimana nanti Anda akan didapatkan untuk mengambil tes tersebut terus setelah itu kepada Mbak Indah untuk penyusunan personal statement dan study objektif nah ini apakah yang menjadi pembedanya dari kedua SI tersebut dimana kedua SI ini adalah SI yang diperlukan untuk melamar beasiswa fullbright bisa mungkin dimulai dari Mbak Indah dulu kalau misalnya personal statement sama study objektif kalau kita lihat di file application nya ini file application nya itu disitu akan ada penjelasan jadi sepertinya bedanya adalah study objektif itu harus menjelaskan kita kenapa memilih program itu alasannya kenapa di Amerika kita enggak enggak yang lain di Amerika kalau untuk personal statement itu yang kita kasih ambisi kita apa apa alasan personal melamar beasiswa ini sorry suara aku menggemar tidak menggemar tapi agak tadi di awal sempat sedikit terputus-putus kalau dari kami oke 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 jadi perlu saya yang kalau untuk yang tadi objektif tadi sudah ada sudah bisa didengarkan informasinya oke baik jadi untuk personal statement apa 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 alasan pribadi kita mungkin nanti berita tapi alasan saya adalah saya tuh itu melihat ibu saya tuh seorang janda, jadi ibu saya tuh mendapatkan stigma gitu, oh kalau janda itu stigma yang lain adalah kalau janda itu anaknya tuh bisa sukses gitu, gak jarak yang bisa sukses janda merasa marah sekali gitu, saya membuktikan kalau saya bisa, saya juga bisa segera tinggi, saya juga bisa di luar negeri dan itu jadi kayak alasan perkenal saya, kenapa saya melakukan jadi memang juga pasti punya alasan peringatan sendiri ambisi sendiri, ambisi dan tujuan, kemudian career goal itu yang kemudian ditulangkan di perjalanan statement bagaimana apa yang akan anda belajar di Amerika bisa membantu anda meraih karir-karir yang diinginkan oke, jadi kurang lebih begitu ya, bahwa kalau untuk saya di objektif itu adalah yang berkaitan dengan sisi akademis mengapa anda ingin mengambil bidang kuliah tersebut mengapa ke Amerika Serikat terus setelah itu rencana ke depannya seperti apa kurang lebih begitu ya di mana anda harus menjelaskannya dalam satu lembar itu kurang lebih 500 kata sementara kalau untuk personal statement itu adalah hal lainnya yang beasiswa ini atau menjalani bidang studi tersebut jadi kalau Mbak Indah tadi bilang ada suatu hal yang menggelitik atau kalau bisa dibilang sesuatu yang trigger kemarahan kita dan kita ingin memecahkan masalahnya gitu ya jadi itu adalah salah satu aspek yang dipuliskan dalam personal statement ya oke kalau untuk dari Edward bagaimana mungkin saya bisa nambahin dikit Mbak Mita ya tadi saya setuju sama yang Mbak Indah sudah katakan mengenai perbedaan dari study objektif dan personal statement itu sendiri walaupun kadang-kadang mereka sedikit overlapping tapi secara umum mereka dua entitas yang berbeda menurut saya karena tadi dilihat di kolom chat ada beberapa teman-teman yang menanyakan soal apa tips dan triknya menurut saya salah satu yang paling penting adalah personal statement dan study objektif ini harus dibuat agak lama dari sebelum deadline jadi ada waktu untuk dilakukan proofreading oleh orang-orang lain baik teman lain atau dosen jika mau mau lakukan proofreading karena menurut saya elemen yang terpentingnya adalah harus ada pihak eksternal yang membaca kedua dokumen kita dan memberikan saran tersebut seperti itu sih mungkin saya mau shout out juga karena disini ada Mbak Vina dan Mbak Santika juga bila teman-teman mau melakukan meminta bantuan proses review dari study objektif dan personal statement teman-teman juga bisa meminta bantuan melalui Ad America karena Ad America juga memberikan service untuk advising itu sendiri seperti itu saya mau tambah sedikit saya setuju banget yang di tips yang dari Edward tadi jadi untuk beasiswa full bread ini salah satu yang mungkin bisa tips yang paling ditekankan adalah study objektif dan personal statement itu sangat-sangat penting jadi jangan membuat study objektif sehari sebelum deadline itu tidak disarankan jangan progress jadi berapa bulan sebelumnya bikin dulu draftnya kemudian revisi direvisi direvisi minta beberapa orang untuk baca saya rasa itu salah satu faktor kenapa kenapa sebuah study objektif atau personal statement itu dibaca dibaca dengan oke ini flow-nya bagus ini gak ada yang salah grammar-nya ini strong alasannya jadi waktu itu pengalaman saya saya merevisi sampai sekitar lima atau tujuh kali jadi apa yang kita tulis itu mungkin pertama kita tuangkan dulu baru kemudian kita revisi lagi kita minta beberapa teman terutama teman-teman yang udah pernah dapet upgrade jadi mereka tahu gitu oke ini kamu kurangnya ini hal lain yang mungkin bisa ditambahkan adalah dalam personal step dalam study objektif itu mungkin teman-teman bisa juga menceritakan di Amerika nanti apa sih kontribusi yang ingin kalian share buat teman-teman di kelas kalian nanti gitu apa yang ingin kalian bawa buat teman-teman di teman-teman Amerika atau teman-teman dari negara lain yang kuliah yang jadi teman kelas kalian di Amerika oke baik oke terima kasih banyak untuk Edward dan juga Mbak Indah tadi Edward juga sempat menyinggung ya bahwa ada satu lembaga yang bisa dituju buat teman-teman yang ingin studi lanjut ke Amerika Serikat ada lembaga namanya Education USA di mana Education USA ini adalah sumber resmi bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Amerika Serikat di mana Education USA itu berafiliasi dengan Kerutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dan servisnya itu secara gratis ditawarkan kepada mereka yang ingin berencana berkuliah di Amerika Serikat jadi silakan hubungi para ofisernya di Education USA Indonesia mereka punya Instagram punya Facebook dan lain-lain silakan Anda hubungi mereka untuk konsultasi lebih lain tadi ada juga Education USA advisor di sini yang bergabung ada Fina dan Satika tapi saya lihat sepertinya sudah meninggalkan acara jadi saya sebutkan saja namanya di sini semoga informasi tersebut membantu satu pertanyaan lagi sebelum saya akan membuka penanya via video ataupun audio saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Edward ini pertanyaannya seru karena berkaitan dengan shortfall ini ada salah satu penanya yang mengatakan bahwa sesuai informasi di website Aminah itu ada pagu atas untuk fundingnya dimana ini berarti misalkan untuk mereka yang ingin S2 pembiayaannya akan diberikan untuk kuliah itu maksimal setahun 35.000 dolar sementara untuk yang ingin S3 adalah di angka 40.000 dolar per tahun jadi bagaimana nih apabila ada Anda diterima di kampus yang melebihi batasan tersebut apa yang perlu dilakukan dan bagaimana strateginya ini mungkin dari Edward apakah bisa bersedia untuk membagikan pengalamannya mengenai hal ini jadi saya satu salah satu contoh yang waktu kemarin itu dapat shortfall karena John Hopkins itu kan private university biasanya private university itu memang tuition fee-nya lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan public university kalau tidak salah John Hopkins itu tuition fee-nya sekitar 60.000 dolar kalau tidak salah dan padahal cap-nya Fulbright saat itu 35.000 jadi saya harus ada di sekitar 60.000 atau bahkan 70.000 dolar jadi saya harus ada sekitar shortfall sekitar 35.000 seperti itu jadi ini juga salah satu menurut saya benefit dari Fulbright adalah Fulbright itu melakukan negosiasi kalau misalkan ada teman-teman yang mendaftar sudah diterima dan memang itu salah satu dalam skenario saya adalah dream school saya Fulbright itu juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk negosiasi dengan universitas tersebut biasanya universitas itu punya funding yang nanti bisa di alokasikan ke kita untuk menurunkan tuition fee-nya kita dan proses negosiasi ini nanti ada terjadi antara Fulbright dan universitas tersebut dan selain itu juga Fulbright biasanya juga mencari beasiswa-beasiswa selain tambahan untuk menanggung sisa dari shortfall tersebut waktu di angkatan saya juga ada atas nama Mbak Monica dia dapat di Harvard jadi selain pakai beasiswa Fulbright waktu itu Fulbright juga mencarikan sekitar 10 ribu dolar kalau tidak salah dapat beasiswa dari women dan apa seperti itu dan itu yang mencarikan adalah si beasiswa Fulbright sendiri seperti itu untuk isu shortfall-nya oke jadi semoga menjelaskan ya kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan ini jadi dari Aminef dan juga Fulbright kami akan membantu semaksimal mungkin supaya nanti cost-nya atau biaya kuliahnya itu bisa ditutupi namun ya kita juga perlu open dengan bahwa nanti juga ada kemungkinan bahwa usaha tersebut tidak berhasil gitu ya jadi harus dipersiapkan plan berikutnya oleh karena itulah mengapa ketika dalam tahapan submission plan ini kami meminta mereka kami meminta para afrikan untuk bisa menuju kampus-kampus yang sekiranya juga tidak hanya menawarkan spesialisasi Anda dan juga sesuai dengan profil Anda tapi juga kampus yang tingkat biayanya juga bisa masuk ke dalam Fulbright cap ini oke jadi itu adalah salah satu keuntungan dari menjadi seorang Fulbright oke saya mau share sedikit jadi kayak misalnya saya di University of Missouri itu lebih dari 35 ribu jadi kalau di tempat saya itu hampir sekitar 50 ribu atau 40 ribu saya lupa tapi beberapa universitas karena mereka sudah bekerja sama dengan Fulbright jadi mereka sudah punya kayak kerja sama gitu kayak misalnya di universitas saya itu komunitas Fulbrighters internasional itu banyak banget gitu dan kita sering hang out bareng khusus untuk Fulbrighters itu di kampus kami dapat tuition waiver itu 10 ribu jadi saya sama sekali enggak shortfall jadi saya benar-benar enggak enggak ada enggak memikirkan tambahan beasiswa atau yang lain karena sudah ada kerjasama antara universitas saya dengan Aminat dengan Fulbright ya betul jadi memang betul apa kata Mbak Indah bahwa beasiswa Fulbright itu diterima di semua kampus asalkan lokasnya berada di Amerika Serikat dan banyak di antaranya mereka memberikan benefit kepada Fulbrighter yaitu dari berbagai macam keuntungan seperti adanya potongan biaya kuliah yang khusus diberikan kepada Fulbrighter karena Anda adalah Fulbrighter jadi itulah mengapa beasiswa Fulbrighter itu adalah salah satu beasiswa yang patut untuk dipertimbangkan apabila Anda ingin kuliah ke Amerika Serikat karena banyak sekali keuntungan yang menyertainya nah rekan-rekan sekalian saya ingin mengundang satu atau dua orang untuk bisa bertanya melalui audio ataupun video silakan Anda raise hand apabila Anda memiliki pertanyaan yang sekiranya belum sempat terjawab silakan apakah ada yang oke satu orang dua orang sudah ya silakan untuk tim dari studio untuk bantuan mute dan consultasi ada isti Anisha dan juga Ahmad Habibullah silakan kepada Ahmad Habibullah dulu ya oke thank you aku mau tanya deh mbak jadi aku itu S1 nya background nya electrical engineering nah untuk masters di US itu rencananya energy management di University of Texas di Austin nah namun dari professional experience itu tidak relaks baik di energy maupun di electrical engineering itu sendiri apakah pertimbangan kubel melihat dari background studi atau professional affiliation thank you oke terima kasih langsung saya jawab ya ini adalah pertanyaan yang bersifat administratif nah bagi rekan-rekan sekalian yang ingin melamar jurusan di S2 yang berbeda dengan jurusan S1 apakah hal tersebut memungkinkan sebetulnya bisa sebetulnya bisa bisa dilakukan namun kami juga perlu melihat bagaimanakah keseriusan Anda terhadap bidang studi yang ingin Anda lamar tersebut apakah sudah ada track record nya apakah sudah didukung dengan pengalaman kerja yang mumpuni ataupun ada pengalaman-pengalaman lainnya yang riset misalkan nah itu adalah jawaban kami kami bisa sampaikan bahwa salah satu penerima beasiswa Fulbright ini adalah juga cerita yang sangat menarik ya satu orang penerima beasiswa Fulbright S1 nya di bidang sistem informasi namun ketika bekerja dia menjadi peneliti penelitiannya di bidang sosial dan di bidang kajian antaragama akhirnya dia tidak S1 tidak S2 di bidang sistem informasi itu lagi tapi dia ingin S2 nya di bidang psikologi antaragama apakah bisa dan memungkinkan dan apakah ada yang mau menerima yang bersangkutan di Amerika Serikat ternyata ada karena yang bersangkutan memang punya pengalaman sebagai peneliti di bidang kajian antaragama dan psikologi antaragama tersebut selama kurang lebih waktu itu 3 tahun atau 4 tahun jadi dimungkinkan apabila ada pengalaman yang mendukung jadi semoga itu menjawab pertanyaannya oke kita masuk ke penanyaan kedua Isti Anisha silakan Isti halo selamat sore perkenalkan saya Isti saya tertarik untuk pendakar program S2 Fulbright dengan program studi urban planning di California Urban University sebelumnya saya termasuk untuk permasalahan teknis tadi siang kali-kali saya cek itu untuk formulir pendakaran Fulbright itu masih mencaturkan formulir tahun 2020 sedangkan saya juga sudah pernah mengirim email kepada info Fulbright terkait hal ini agar tim IT-nya bisa memperbaiki link tersebut mungkin sebut hanya itu saja karena ini sangat penting dan saya sudah mempelajari Fulbright sejak tahun 2017 dan saya persiapannya matang betul jadi mohon klarifikasinya ya terima kasih terima kasih banyak Isti untuk pertanyaannya baik pertanyaannya akan kami tampung dan akan kami catat ada pun untuk formulir aplikasi dari tahun lalu dan tahun ini sebetulnya formulir aplikasinya sama jadi Isti tinggal mengisi formulir aplikasi yang sudah Anda temukan di website Aminat sekarang ya Pertanyaan yang Isti tadi yang dimaksud dengan aplikasi tahun 2020 itu apa karena yang di website adalah tidak ada apa tampilan tahunnya oke halo dengan Isti halo halo bisa kembali lagi Isti halo iya jadi begini saya paham untuk punya aplikasi itu formulir jenis formulir selalu sama tetapi formulir itu pasti tiap tahun ada tulisan tahun 2020 2021 nah yang sekarang ada di link website Aminat itu pasti mencatumkan tahun 2020 seharusnya itu diperbaiki menjadi 2021 seperti itu maksud saya oke baik ya ini ya bisa di screen share saya akan membagikan formulir aplikasi yang ada bisa sudah bisa diunduh di website Aminat ini adalah penampilan dari formulir aplikasinya Anda sudah bisa menggunakan formulir aplikasi ini memang ini ya maksud Anda ya 2020 iya yang itu betul mungkin ada rekan sorry ada rekan kita yang bergabung di sini namanya Rianti 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 mungkin bisa tolong jelasin karena Rianti adalah rekan kerja kita di divisi program mungkin bisa tolong yakinkan ke aplikasi ISTI bahwasanya form ini adalah form yang valid halo ISTI iya terkait yang tadi dikat oleh Mbak Mita itu valid ya untuk tahun kemarin sama sekarang juga memang tidak ada perubahan jadi jadi kalaupun Anda submit formulir aplikasi tersebut juga masih kami terima iya terima kasih ya mungkin dari 2021 itu kan hanya permasalahan di tahun saja ya tapi untuk validasinya itu semuanya mesti oke terima kasih terima kasih tindak lanjut dari segi sistem website sukses untuk rencananya kuliah oke urban planning ya untuk UCR fin sukses untuk Anda oke mungkin satu orang lagi ya yang kita bisa tampung untuk pertanyaan melalui audio ataupun video ada Leonie Ginting silakan Anda sampaikan pertanyaan Anda oke selamat terima kasih yang terima kasih juga pada izin bertanya kira-kira program 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 atau program untuk meningkatkan network kita bertaraf internasional nah kalau boleh diceritakan lebih detail seperti apa programnya dan programnya itu khususnya apakah kita bisa meningkatkan koneksi kita dengan ORED Fulbright yang ada di dunia juga seperti itu dan jika ada informasinya bisa di searching di mana ya terima kasih oke baik terima kasih banyak jadi ini berkaitan dengan kegiatan Fulbrighter di Amerika Serikat yang bisa bermanfaat untuk berjejaring bisa dibagikan pengalaman dari rekan-rekan Mbak Indah dan juga Edward mungkin mengenai jawaban atas pertanyaan tersebut dari kegiatan spesifik yang dilakukan oleh Fulbright di Amerika Serikat entah itu Fulbright Association atau mungkin saat Gateway dan lain-lain Edward dulu silakan silakan Mbak Indah dulu jadi kalau kegiatan Fulbright selama di Amerika itu sendiri tadi ada beberapa yang sudah sempat diceritakan ada Gateway Orientation ada Fulbright Enrichment Seminar jadi ini kegiatan yang memang sudah terprogram tapi selain itu Fulbright juga mirip ke Permias DC Fulbright itu ada cabang-cabangnya juga jadi ada cabang Fulbright misalkan Maryland ada cabang Fulbright New York State atau New York City nah di cabang-cabang ini sendiri juga biasanya mereka sering mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya jadi networking antara Fulbright Universitas di state tersebut atau di area tersebut seperti itu dan itu biasanya tergantung jadi individunya terletak di area atau di lokasi mana bisa mencari lebih lanjut lagi untuk program atau acara-acara tersebut ya sama sih kalau di tempat saya itu ada Missouri ada kayak semacam asosiasi Fulbright dan biasanya kami bikin mereka bikin kayak semacam acara gitu sebulan sekali atau paling enggak setiap dua minggu sekali lunch jadi kita disitu kita sharing kita cerita apa aja kita disitu kayak ada engagement disitu yang mungkin menurut saya yang paling berkesan waktu enrichment jadi disana kita bisa ketemu dengan Fulbrighters dari berbagai negara yang banyak yang berbeda gitu ketika mereka yang diundang ketika enrichment itu kita beda dengan yang waktu kita ketemu pas orientasi gitu pas gateway orientation jadi network kita tambah banyak selain itu apalagi ya ya di kalau saya sih di kampus yang paling aktif di kampus Fulbright association yang di kampus jadi kegiatan-kegiatan terus kadang kita juga mereka juga sharing apa saja yang bisa misalnya kayak oke aku mau conference disini gitu kalian mau join apa enggak researchku gitu jadi biasanya di posting di facebook nya Fulbright association yang di kampus itu tadi jawaban dari rekan-rekan Fulbrighters sekalian semoga sudah cukup menjelaskan ya bagaimana Fulbright bisa bermanfaat untuk networking dan tentunya manfaat dari networking itu sendiri memang tidak terlihat terlihat right away habis setelah program beasiswa Fulbright gitu ya tapi kalau semuanya di-maintain ke depannya kami harapkan bisa membuka kesempatan bagi Anda dan juga rekan-rekan bersama Fulbrighter itu bisa berkolaborasi di masa yang akan datang saya bisa sampaikan salah satu jadi salah satu penerima beasiswa Fulbright kami itu dia berjaring dengan Fulbrighter dari negara-negara ASEAN seperti Thailand Kamboja dan juga Vietnam lalu mereka berkumpul dan juga dan kemudian membentuk sebuah startup startupnya itu adalah di bidang asuransi namun asuransi yang khusus untuk para pekerja buruh jadi ini adalah inisiatif yang sifatnya regional yang masih berjalan hingga saat ini itu adalah salah satu benefit dari Fulbright Network kapan kah mereka kuliah ke Amerika mereka kuliah ke Amerikanya sebelum 2010 tapi startupnya berjalan di tahun 2019 2018 yang lalu jadi ya memang manfaat networking itu tidak terasa secara langsung dan saat itu juga saya ingin bertanya satu hal kepada Mbak Indah kan Mbak Indah sekarang ini langsung sedang menjalani program S3 bisa diceritakan bagaimana prosesnya terutama karena disini kami juga memiliki mendapatkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan S2 lalu langsung ke S3 untuk di Amerika Serikat oke jadi ketika saya semester 2 itu saya merasa wah ternyata dunia riset menyenangkan juga dan salah satu cita-cita saya sebelumnya yang saya pendam dan saya kayak simpan dalam hati itu adalah saya pengen pengen sekolah pengen mengambil program PhD waktu itu ketika saya mengambil S2 dengan Fulbright ada salah satu pembicara yang diundang oleh Aminev dan dia langsung dari masters ke program PhD dan itu sangat namanya Mbak Rani dan ketika saya sudah semester 2 saya sudah mulai menyusun proposal untuk riset saya saya ngobrol sama advisor saya saya bilang saya tuh di masa depan ingin jadi dosen dan saya belum sempat selesai ngomong dia udah bilang oh kalau gitu kamu harus ngambil PhD gitu karena untuk jadi dosen kamu akan posisinya akan lebih kuat kalau kamu ngambil PhD jadi itu kayak inline jadi dia mengetahui passion saya dan saya menceritakan itu tidak hanya ke academy advisor saya tapi juga ke faculty advisor saya dan faculty advisor itu sangat powerful jadi dia yang ngasih saya bimbingan tentang skripsi saya dan saya menjadi chair saya juga advisor saya itu kemudian menyarankan oke untuk tesis kamu kamu tesisnya harus sangat strong jadi kamu harus cari komite members yang semuanya doktoral faculty members gitu jadi saya cari dua faculty members yang dari doktoral program dari jurusan saya dan saya cari satu lagi dari business school karena riset saya berhubungan dengan management jadi outside komite member saya itu dulunya dia itu kayak direktur doktoral programnya business school jadi petisi saya benar-benar saya revisi benar-benar bagus gitu proposalnya dan proposal itu yang saya gunakan untuk melamar program PhD di kampus saya saya adalah satu dari lima orang yang kemudian kuliah semester ini sebenarnya ada tujuh orang yang diterima tapi yang dua tidak bisa datang karena COVID dan ini kayak saya sangat-sangat bersyukur karena ini artinya Fulbright itu membuka pintu buat untuk mimpi-mimpi saya yang lain gitu tadi saya ceritakan salah satu motivasi saya untuk melanjutkan SDO adalah karena saya pengen jadi dosen dan sebelum saya lulus S2 itu saya sudah diterima di program S3 di University of Missouri jadi ini kayak benar-benar berkah gitu itu jalannya itu benar-benar terbuka lebar buat saya oke baik jadi sekarang Mbak Indah dalam on the track melakukan PhD ya hingga tiga tahun ke depan kurang lebih oke sukses untuk PhD-nya baik rekan-rekan sekalian ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 28 menit ini sudah mendekati apa namanya waktu untuk selesai acara ya jadi rekan-rekan sekalian mohon maaf apabila belum ada pertanyaan yang terjawab secara langsung namun kami akan melakukan menyimpan chat ini karena kami akan menjawab pertanyaan Anda dalam rangkuman via email blast jadi mohon ditunggu kepada Anda semua yang memberikan pertanyaan namun masih belum mendapatkan jawaban dari kami sebelum kita tutup acara saya ingin mengundang rekan-rekan sekalian untuk membuka video untuk grup foto bersama apabila Anda berkenan silakan Anda buka kamera Anda kita akan lakukan grup foto kurang lebih berapa kali mungkin 10 kali untuk mengakomodir semua para peserta yang ada di sini silakan oke apakah kita sudah siap tim studio sudah siap oke 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 baik kita mulai hitungan mundurnya 3 2 1 terima kasih kita mulai untuk slide kedua ya tim studio mohon bersiap ya sudah oke siap untuk yang kedua silakan ya 3 2 1 terima kasih yang berikutnya yang ketiga 1 2 3 silakan oke baik terima kasih yang berikutnya ini nampaknya yang berikutnya sudah kameranya pada off semua ya jadi mungkin kita bisa tidak usah melakukan hitungan mundur ya boleh silakan tim studio untuk melanjutkan screenshotnya tanpa hitungan mundur baik rekan-rekan sekalian terima kasih banyak sudah bergabung di acara ini Aminef Fulbright online series yang pada kali ini membahas mengenai Fulbright Master's Degree program kami ucapkan terima kasih banyak kepada dua orang pebicara kita yaitu Mbak Indah Setiawati yang bergabung dari Amerika Serikat dan juga kepada Edward Sutanto yang bergabung dari Jakarta ini tersebut lebih memotivasi dan menginspirasi Anda dalam mengirimkan formulir aplikasi Fulbright yang saat ini menerima pendaftaran hingga 15 Februari 2021 kami akan sekali lagi menunjukkan dimanakah bagian di website Aminef yang Anda bisa mendapati formulir yaitu di halaman yang ada di sini yaitu di website Aminef www.aminef.or.id lalu setelah itu Anda klik di bagian Grants for Indonesians lalu Anda klik di bagian Fulbright Scholarships dan silakan langsung klik di Fulbright Master's Degree Scholarship lalu silakan Anda juga kunjungi Frequently Asked Question dimana Frequently Asked Question sudah mengandung beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan via chat room tadi dan apabila Anda ingin tahu event apa selanjutnya yang dikola oleh Aminef untuk promosi deasiswa Fulbright Scholars Degree dan PhD kami akan menyampaikannya di bagian depan yaitu home slider di sini dan juga di bagian news dan events tentunya nanti kalau ada informasi acara lainnya kami juga akan sampaikan via Facebook page Aminef dan juga Instagram dan juga Twitter dimana masing-masing tombolnya bisa Anda temukan di bagian bawah website Aminef lalu setelah itu untuk teman-teman yang ingin menyimak lagi rekaman acara ini Anda bisa melakukannya rekaman acara ini kami akan sampaikan di akun YouTube Aminef dan ini akan kami upayakan secepatnya sehingga Anda bisa kembali menontonnya jangan lupa bahwa nanti tanggal 22 Februari akan ada info session untuk Fulbright PhD dan juga di tanggal 29 Januari adalah Fulbright Master's Degree Info Session dan juga tanggal 5 Februari itu adalah Fulbright PhD Info Session jadi tiga sesi lagi untuk Fulbright MA dan PhD semoga acara ini bermanfaat bagi Anda semuanya para calon aplikan yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara dan tentunya bisa mengatakan Anda menjadi penerima beasiswa Fulbright ya oke terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian sekali lagi kepada para pembicara para peserta yang bergabung via Zoom meeting dan juga via Facebook page Amina Fulbright Indonesia dan juga My Amerika Jakarta saya Mita selaku moderator undur diri terlebih dahulu sampai jumpa di acara berikutnya selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Mita Mbak Indah dan Mas Selamat sore semuanya terima kasih terima kasih selamat menikmati